Semua siluman terkejut, mereka tidak menduga ternyata kakek kura-kura telah hidup 2000 tahun, dan juga saat 2000 tahun lalu, ternyata peperangan tersebut yang menghancurkan pusat bumi tersebut, mengakibatkan energi di bluestar menipis, sehingga para pendekar dengan kemampuan hebat harus bersembunyi di dunia rahasia. Aku tidak tahu apakah kekuatanku dapat menghancurkan pusat bumi atau tidak. Di saat semua siluman sedang terkejut, hanya raja beruang yang bersuara. Para siluman tidak dapat berkata-kata, dan hanya seorang raja beruang yang bodoh ini baru dapat mengatakan hal seperti ini. Kakek kura-kura menggelengkan kepalanya, dan berkata, Aku juga mengetahui sedikit hal ini dari ayahku, dan yang dihadapi umat manusia dan klan siluman di saat itu seharusnya adalah klan darah, hanya saja tidak tahu setelah 2000 tahun, ternyata klan darah dapat hidup kembali. Kakek kura-kura, siapa ayahmu? Phoenix Biru bertanya dengan suara yang pelan. Klan mereka sudah terwariskan sangat lama, bahkan klan mereka tidak meninggalkan sedikitpun petunjuk, tetapi kakek kura-kura mengetahui hal ini, maka ayah dari kakek kura-kura pasti bukanlah orang biasa. Ayahku juga merupakan seorang malaikat, dan dia juga hanya mengetahui sedikit dari hal ini, setelah dia pergi ke peperangan bersama para leluhur dahulu, dia tidak kembali lagi. Kakek kura-kura menghela nafas, karena dia sudah berusia seperti sekarang, maka dia sudah terbiasa dengan hal ini, kemudian dengan suara pelan berkata, Sejauh yang aku ketahui, tidak ada yang kembali dari peperangan tersebut, sehingga tidak peduli umat manusia atau klan siluman, semuanya tidak dapat menemukan sedikitpun petunjuk tentang peperangan tersebut. Jika aku tidak salang ingat, saat itu klan siluman dan umat manusia memiliki pendekar dengan tingkatan di atas dewa pendekar, dan disebut sebagai dewa abadi. Semua orang terkejut, sekarang para monster di dunia rahasia kunlun juga tidak melebih tingkatan surga tahap menengah, pendekar dengan tingkatan surga tahap akhir juga jarang terlihat, maka keberadaan tingkat surga tahap puncak juga tidak diketahui ada atau tidak keberadaannya. Sehingga diperlu membicarakan pendekar dengan tingkatan di atas tingkatan surga, terlebih lagi ribuan tahun ini juga tidak pernah mendengarnya. Jika benar seperti apa yang kakek kura-kura katakan, maka klan darah yang dapat bertarung dengan dewa abadi itu memiliki kekuatan sebesar apa. Wajah rubah ekor sembilan menjadi tertekan, wajahnya tidak dapat kembali terlihat cantik seperti sebelumnya. Jika ada pendekar seperti itu, aku Raja Beruang juga tidak dapat melawan satu tamparannya. Raja Beruang menggaruk kepalanya dan berkata, Jika memang benar terdapat pendekar seperti ini, maka peperangan kali ini tidak perlu ikut serta. Kakek kura-kura menggeleng dan berkata, Sepengetahuanku, sekarang tidak ada pendekar dengan tingkat seperti ini, meskipun yang terhormat di Pulau Naga tersebut tidak diketahui tingkatannya, tetapi pasti tidak akan mencapai tingkat itu, dan jika di dalam klan darah benar-benar terdapat pendekar dengan tingkat tersebut, maka perang kali ini kita pasti kalah. Benar yang kakek kura-kura katana, jika di sisi klan darah memiliki pendekar dengan tingkatan seperti itu, maka klan darah pasti tidak akan memberikan kita kesempatan, dan pasti akan sudah menyerang kita. Raja Serigala Abu-Abu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior dari keluarga saya juga masih tertutup. Tetapi dia memberitahu aku, ada sebuah rahasia besar di dalam hutan sihir, di saat dia mencapai tingkatan surga dan kembali ke hutan sihir tersebut, dia melihat dua malaikat dari klan darah, saat itu seniorku baru mencapai tingkat surga, dan tidak mengikutinya, kemudian malaikat lain dari dalam aliansi melakukan pemeriksaan di dalam hutan sihir, lalu menerima serangan dari empat pendekar yang misterius, satu dari mereka terluka dan satu lainnya meninggal, leluhur kami masih terluka hingga sekarang, dan masih belum pulih. Kemudian klan Serigala Abu-Abu harus pindah ke Hai Hai FN, karena klan darah membuat kericuhan di dalam hutan sihir. Semua orang terkejut, bahkan malaikat dari klan Serigala Abu-Abu meninggal di hutan sihir, saat itu hutan sihir dapat dikatakan merupakan taman bagi klan Serigala Abu-Abu, tetapi seorang malaikat dari klan mereka meninggal di sana, bahkan pada akhirnya melakukan imigrasi. Saat klan Serigala Abu-Abu tiba di Hai Hai FN, mereka memiliki tiga malaikat dan puluhan pendekar tingkat surga, tetapi semua tidak berani memilih untuk melawan, sehingga dapat dilihat seberapa mengerikannya klan darah di dalam hutan sihir tersebut. Cameron Lin dan yang lainnya masuk ke dalam Hai FN bersama Raja Merah. Kali ini tidak melewati seperti yang Cameron Lin lewati dahulu, tetapi sepertinya masuk melalui sisi lainnya. Cameron Lin berdiri, sembari berjalan, sembari melihat keadaan sekitar. Dia curiga bahwa dirinya sedang berada di hutan Amazon, karena pegunungan di sana sangatlah banyak, dan pepohonan layaknya menutupi seluruh permukaan. Dimanapun dapat terlihat sistem air yang berkembang, layaknya garis meridian, yang mengalir di seluruh hutan dan bukit. Dan juga terkadang terdengar lolongan yang keras dari hewan kuno, Cameron Lin mengangkat tatapannya, tempat ini tidak terlihat ujungnya, benar-benar tidak kecil. Cameron Lin mengira Hai Heaven hanyalah jurang yang panjang, tidak disangka sisi lain dari Hai Heaven ternyata juga terdapat alam semesta. Tidak heran beberapa tahun ini siluman yang berada di Hai Heaven tidak memperebutkan daerah kekuasaan dengan umat manusia. Bukankah sangat mengejutkan, saat aku pertama kali masuk ke tempat ini, aku juga terkejut sama sepertimu. Ashley Zheng berkata dengan santai, emosional dari klan siluman tidak baik, jika bukan karena Hai Heaven memiliki ruang kosong seluas ini, bahkan seluas satu per lima dari dunia rahasia Kunlun, apakah kamu mengira mereka akan bersedia tinggal di Hai Heaven selama ribuan tahun ini? Huh, Raja Merak yang sedang terbang di depan mendengar ucapannya, kemudian mendengus dingin, Ashley Zheng, sebelum ada umat manusia, seluruh dunia rahasia Kunlun ini adalah daerah kekuasaan kami para siluman. Saat itu energi langit dan bumi dari Bluestar menjadi berkurang, kami umat manusia melakukan ini juga merupakan pilihan terakhir kami, dan jika bukan karena umat manusia, maka dunia rahasia Kunlun tidak akan muncul, meskipun itu adalah daerah kekuasaan kalian pada siluman, tetapi juga dapat kebutuhan energi juga akan berkurang, karena kalian para siluman saat berlatih membutuhkan energi lebih besar dari kamu. Jika energi langit dan bumi berubah menjadi tipis seperti dunia luar, maka meskipun kalian para siluman dapat bertahan hidup, kalian juga akan menjadi lemah. Ashley Zheng berkata dan menggelengkan kepalanya, kalian umat manusia sangat munafik. Setelah Raja Merak mengatakannya, dia tidak lagi menanggapi Ashley Zheng, kemudian kecepatannya juga menjadi bertambah. Cameron Lin tertegun, ribuan tahun lalu seharusnya, karena di saat itu energi kekuatan yang masuk ke dalam dunia rahasia Kunlun terlalu banyak, tidak hanya ada umat manusia, tetapi juga terdapat siluman, terlebih lagi di saat itu penggunaan energi juga lebih besar daripada hari ini. Jika penduduk banyak maka pasti akan mudah terjadi perselisihan, dan juga dunia rahasia Kunlun hanya sebesar itu, saat awal dibangun, sumber daya masih sangat sedikit. Manusia dan siluman memang bukanlah sebuah kelompok, sehingga terjadi peperangan adalah hal yang normal. Hanya saja saat itu umat manusia menang dan klan siluman kalah, ini mengakibatkan kebencian klan siluman pada umat manusia. Segera sampai, di saat Cameron Lin sedang berpikir, tiba-tiba muncul suara Rajam Merak dari depan. Rajam masuk ke dalam sebuah portal tembus pandang, kemudian dia tidak terlihat lagi, setelah Cameron Lin melihat itu, dia juga masuk ke dalam. Setelah masuk, pemandangan di depan Cameron Lin berubah. Lebih dari sepuluh pulau melayang di atas udara, mengelilingi sebuah istana yang sangat besar. Dan di bawah kota yang melayang tersebut, terdapat banyak siluman yang sedang berkumpul, melihat ada beberapa umat manusia di belakang Rajam Merak, semuanya mulai melolong dengan keras, di antara dari mereka merupakan siluman tingkat dewa tahap puncak, saat ini mereka semua bersuara, selain Cameron Lin, Ashley Zheng dan Paulus Suanyuan, orang lainnya yang berada di dalam tim terkejut, seketika tidak dapat bereaksi, dan berdiam di tempat. Seekor harimau putih dengan tinggi sebanding bangunan lima lantai yang sedang bermalas-malasan di atas rumput, saat melihat umat manusia, dia seketika bangun, kemudian menatap Cameron Lin dan yang lainnya, lalu dengan nada dingin berkata, apakah umat manusia datang untuk mencari kematian? Jangan sembarangan. Raja Merak menasehati, kemudian menatap Ashley Zheng dan Paulus Suanyuan dan berkata, kalian berdua ikut aku masuk. Adapun dengan Cameron Lin, meskipun Raja Merak meliriknya, tetapi dia tidak mengundangnya untuk masuk, meskipun dia juga pernah mendengar catatan pertarungan Cameron Lin, tetapi dalam hatinya masih kurang mempercayainya. Cameron Lin kamu tunggu sebentar. Ashley Zheng dan Paulus Suanyuan saling bertatapan, kemudian melirik Cameron Lin dan berkata padanya, kedatangan mereka kali ini adalah untuk membentuk aliansi dengan klan Siluman, sehingga tidak baik jika berselisih dengan klan Siluman. Menyaksikan tiga malaikat masuk ke dalam istana, semua klan Siluman menatap Cameron Lin dan yang lainnya dengan tatapan tidak bersahabat, di dalam beberapa klan Siluman ini, umat manusia adalah musuh mereka. Hanya ada beberapa klan rubah yang menatap Cameron Lin dan yang lainnya dengan tatapan penasaran. Umat manusia, apa tujuan kedatangan kalian? Harimau putih menatap Cameron Lin dan yang lainnya, kemudian berkata dengan nada dingin. Ditatap oleh begitu banyak anggota dari klan Siluman, beberapa umat manusia merasa sedikit takut, jika terjadi perselisihan di dalam negosiasi antara Ashley Zheng dan klan Siluman ini, maka tanpa ikut campur dari malaikat klan Siluman, para anggota klan Siluman di depannya ini sudah dapat membunuh mereka. Cameron Lin juga melihat para klan Siluman di depannya, meskipun hanya melihat pendekar dari klan Serigala Abu-Abu, tetapi tiga orang yang dia kenal dari dalam klan Serigala Abu-Abu, jelas sedang tidak ada di dalam sana. Kekuatan dari klan Siluman lebih kuat dari yang dirinya bayangkan, sepertinya beberapa tahun ini, kekuatan klan Siluman yang berada di High Heaven ini telah kembali tidak sedikit. Kedatangan kami kali ini adalah membawa ketulusan untuk bekerja sama dengan klan kalian untuk melawan klan darah. Melihat Cameron Lin tidak berbicara, seorang pemimpin dari keluarga Zheng dengan tingkatan dewa dataran terakhir bersuara. Berkerja sama, benar-benar lelucon, seekor ular dengan panjang ratusan meter berubah menjadi manusia, berubah menjadi seorang pria yang ramping dan tinggi, kemudian dengan nada dingin berkata, sejak kapan kami klan Siluman akan menjadi teman dengan kalian umat manusia? Tidak salah, ingin bekerja sama dengan kami klan Siluman, bermimpilah. Aku dengan darah daging umat manusia sangat bergizi, aku belum pernah memakannya, bagaimana jika aku mencicipinya? Beberapa pendekar klan Siluman dengan tingkat dewa berubah menjadi manusia, kemudian menatap Cameron Lin dan yang lainnya, lalu dengan muram berkata, meskipun ada beberapa Siluman dari klan Siluman yang tidak menunjukkan maksud buruk berdiri di kejauhan, atau melayang di udara, mereka hanya menatap dengan tatapan dingin kejadian ini, dan tidak menghentikannya. Semua umat manusia mulai ketakutan, dalam waktu sesingkat ini, sudah ada 10 Siluman yang menunjukkan maksud buruknya. Banyak Siluman menatap istana yang berada di kejauhan tidak menghentikannya, mereka merasa tenang, keributan yang sebesar di luar, tidak mungkin tidak terdengar di dalam sana. Jika para pendekar tingkat dewa tidak menghentikannya, maka maksudnya adalah diam-diam mengizinkannya. Di dalam istana, Ashley Zeng dan Paulus Suanyuan sudah bertemu dengan malaikat dari klan Siluman. Ashley, di luar sana begitu rebut, apakah kamu yakin tidak perlu menghentikannya? Raja Serigala abu-abu dengan suara pelan berkata, mereka klan Serigala adalah klan dengan rasa kebencian paling sedikit dengan umat manusia, dan juga mereka sudah meminta permohonan ke Pulau Naga, meminta persetujuan untuk bekerja sama dengan umat manusia, untuk melawan klan darah. Jika para junior membuat keributan yang berlebihan, khawatir akan memberi dampak pada masalah aliansi ini. Tidak perlu dihentikan, masalah antara junior, biarkan mereka sendiri yang mengatasinya. Ashley Zeng berkata sembari tersenyum, sepertinya kamu sangat mempercayai pemuda yang bernama Cameron Lynn tersebut. Kakek kura-kura juga tersenyum dan berkata, kami klan Siluman juga memiliki pemuda seperti itu, hanya saja mereka tidak tahu sopan santun, jika kamu mempercayai pemuda itu, maka biarkan pemuda yang bernama Cameron Lynn itu mendidik mereka apa itu tentang sopan santun. Para raja Siluman lainnya juga tersenyum dengan percaya diri, menunjukkan mereka mempercayai mereka. Di luar istana, pemimpin keluarga Zeng juga ketakutan, kemudian menatap Cameron Lynn baru dapat merasa tenang, lalu berkata, semuanya, kami datang dengan ketulusan, silahkan jangan mempersulit kami, kita tunggu keputusan para senior saja. Memangnya kenapa kalau hari ini aku ingin mempersulitmu, ular besar yang berubah menjadi seorang pria ramping dan tinggi berkata dengan nada dingin. Dan para Siluman lainnya juga menatap Cameron Lynn dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Para umat manusia hanya dapat merasakan tekanan yang besar, kemudian dengan tidak tenang menatap Cameron Lynn. Ashley Zeng dan Paulus Suanyuan sedang tidak ada. Sekarang di sini yang dapat memutuskannya hanyalah Cameron Lynn. Bocah, apakah kamu pemimpin manusia? Bagaimana jika aku menelanmu, kamu rasa apakah umat manusia akan balas dendam demi kamu? Pria ramping dan tinggi tersebut seketika merubah kepalanya menjadi kepala ular yang besar, kemudian dengan muram berkata, kamu boleh mencobanya. Cameron Lynn berkata dengan tenang. Dia juga sudah memahami maksud dari para Siluman. Para Siluman sangat membenci para umat manusia, mungkin mereka ingin menggunakan mereka sebagai bahan pelampiasan untuk para pendekar. Siluman ular di depannya hanyalah tingkatan Dewa Dataran Akhir, sama sekali tidak perlu dia perhatikan, dan juga harimau putih yang memberikannya ancaman tersebut, hanyalah memberikan sedikit ancaman saja. Bocah umat manusia kamu mencari mati. Siluman ular berteriak, kemudian menunjukkan wujud aslinya, berubah menjadi ular hitam yang besar dengan panjang ratusan meter, ekornya terdapat hempasan angin, dan ingin mencabuk Cameron Lynn. Bunuh dia, karena bocah umat manusia ini ternyata bertingkah angkuh di tempat kekuasaan kita, maka dia cocok untuk mati. Siluman yang lain melihat Siluman ular menyerang, tatapan mereka menjadi bersemangat dan bersorak. Menghadapi cambukan ekor Siluman ular yang datang, Cameron Lynn tidak bergerak, wajahnya juga datar, dan membiarkan cambukan ekor yang dapat menghancurkan tingkat dewa ini menghantam tubuhnya. 2. Suara yang kencang muncul, Cameron Lynn berdiri tidak bergerak di sana, tetapi Siluman ular terhempas jauh dari Cameron Lynn, dan hanya dapat melihat sisik di atas ekornya, terdapat sedikit darah. Harry Hei, apa ada denganmu? Apakah kamu tidak makan dengan baik beberapa hari ini? Hanya seorang bocah dari umat manusia saja kamu tidak dapat menghabisinya, biarkan aku saja. Melihat Cameron Lynn tidak apa-apa, semua Siluman bersorak tidak puas. Siluman ular terkejut dan melirik Cameron Lynn, tadi Cameron Lynn tidak menghindarinya, awalnya dia mengira Cameron Lynn pasti akan mati, tetapi tidak disangka saat ekornya menghantam tubuh Cameron Lynn, dia seperti sedang memukul sebuah besai yang sangat keras, sedangkan Cameron Lynn tidak apa-apa, tetapi dirinya hampir saja memutuskan ekornya karena goncangan tersebut. Menarik, Sane, kamu coba lawan dia. Harimau yang tingginya sama seperti gedung empat lantai menatap Cameron Lynn, tatapannya menunjukkan ketertarikan, kemudian berkata kepada beruang yang besar seperti sebuah gunung. Gue nebai, kamu memerintahku. Beruang raksasa mendengus, tetapi tetap berdiri, melangkah ke depan, dan menggetarkan tanah. Bocah, jika kamu tidak mati setelah menerima satu tinjuan dariku, maka aku akan mengakuimu. Setelah Sane mengatakannya, dia melangkah ke depan, kepalan tangan beruang yang harus dipeluk oleh sepuluh manusia, langsung menyerang ke arah Cameron Lynn. Dengan adanya Sane yang turun tangan, maka bocah ini pasti akan mati. Benar, Sane tidak sama seperti Harry Hay, kekuatannya tidak lemah, tinjuan ini pasti akan membuat bocah itu menjadi bola daging. Semua siluman berdiskusi, terlihat jelas semua siluman ini, mengakui kekuatan Sane. Bahkan elang emas yang berada di udara, Rubah berekor tujuh dari klan Rubah juga menatap area pertarungan dua orang tersebut, tatapannya menunjukkan ketertarikan. Tatapan aneh dari mata Cameron Lynn menghilang, meskipun tubuh beruang raksasa ini sangat besar, tetapi gerakannya tidak lambat, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Terima kasih telah menonton!